Halo, jumpa lagi dengan saya di Onbeeriduan channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial Corel Di sini saya menggunakan Corel X7 Dan pembahasan kali ini kita akan membahas Bagaimana cara membuat foto kekinian Yang sering disebut dengan scrapbook style Ini seperti ini, bagaimana cara membuatnya Baik, langsung saja pada intinya Pertama saya buka atau saya buat halaman baru Langkah selanjutnya kita buat kotak Seperti ini, kotak persegi panjang Oke, seperti ini dengan menggunakan rectangle tool Ganti pointer kita dengan pick tool Kita copy kotak ini atau kita duplikat kotaknya Dengan menggunakan mouse Klik tahan di sini Tempelkan di sini baru klik kanan Tempelkan lagi baru klik kanan Pilih geser, tempelkan baru klik kanan lagi Klik kanan lagi Seperti ini Baru kita block semua Kita besarkan Oke, seperti ini Berikutnya kita beri warna Pilih objeknya Arahkan pointer kita ke warna biru Baru klik tahan Akan tampil kelompok warna biru Baru kita pilih yang paling biru dulu Baru kita pilih lagi objeknya Klik lagi tahan Pilih yang birunya agak muda Mari kita pilih lagi Klik tahan Kita pilih ini Sekarang yang ini Ini lagi Klik tahan di warna birunya Jadi pilihnya ini Ini, ini, ini Sekarang ini Setelah kita tahan Bisa pilih yang ini Atau cari yang lebih muda lagi Yang ini kita ganti Ini kita ganti Yang ini Nah pokoknya begini Beda birunya ya Baru kita seleksi semua Kita hilangin garisnya Caranya Pada kelompok warna ini Arahkan perintah kita Ke Paling atas Kiri Ada tanda silam Baru klik kanan Menghapus garis Klik kanan Seperti ini Kemudian kita kasih shadow Kita kasih shadow Kalau pada contoh ini Shadow nya di bagian bawah sini Disini, 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 disini Berarti kita kasih shadow Yang ini Yang atasnya gak perlu Pilih ini Drop shadow Baru pilihnya yang Smile glow Karena shadow nya Hitam Nah seperti ini Kalau terlalu Tebal shadow nya Kita kurangin Misalkan kita bikin 80 Sebenarnya Seperti ini Yang ini lagi Kita kasih shadow Atau kita block semua Begini Oh maaf Kita block semua objeknya Begini Baru pilihnya Drop shadow Baru pilih Smile glow Kasih warna Hitam Nah seperti ini Shadow nya Oke berikutnya Kita kasih Atau kita buat Apec awan Apec awan Seperti ini Buat awan itu Simple banget Buat lingkaran Nah begini Buat lingkaran Satukan Begini Klik kanan Besarai kesini Terus klik kanan lagi Terus ini Klik kanan lagi Gak apa Sini Dikecilkan Klik kanan Nah gitu Kalau di block semua sih Jadinya awan Di block semua Akan muncul Kelompok shaping Seperti ini Kalau Anda masih bingung Menggunakan Toolbar Kelompok shaping ini Anda bisa lihat Di video tutorial saya Sebelumnya Tentang shaping Pada video tersebut Dijelaskan Fungsi dari masing-masing ini Oke lanjut ke materi kita Pilihnya adalah Sep Sep ini artinya Melebur Pasti warna putih Warna putih Jadi kayak awan gitu ya Setelah dibawah begini Nah begini Nah pemodel awannya Suka-suka aja Berikutnya saya buat lagi Model awannya Disini Begini Gitu ya Buat awan Lebar kecil lagi Lalu saya satukan Begini Ini saya taruh disini Saya besarkan Ini saya taruh lagi Disini kecil Gitu ya Nah begini Si warna putih Saya oil Saya lebur Ini saya Taruh disini lagi Awannya Terus saya balik Begini Awan itu kan beda-beda Bentuknya Nah begini Terus saya buat lagi Awan beda Model lain Begini Saya taruh disini Modelnya Model yang begini Model yang begini Ini saya Kedukkan sedikit Gitu ya Nah begini Saya block Saya well Kasih warna putih Gitu ya Nanti kita akan Masukkan ke dalam kotak Ini jadi hasilnya Sama seperti Nah ini Mungkin ada lagi Yang Kita buat model Seperti ini Gitu ya Macam-macam Bentuknya Begini Nah Saya taruh disini Nah begini Saya besarkan lagi Gini Gitu ya Gak apa-apa Macam-macam Modelnya Ini saya kecilkan Dikit Saya taruh lagi Disini Nah saya block Semua lagi Begini Saya well Kasih warna putih Nah gitu Tidak dikecilkan Kalau terlalu besar Saya taruh disini Misalkan Nah disini Ting saya taruh Disini lagi Ada Saya balik Gitu ya Biar berbeda Modelnya Nah sekarang Kita masukkan Pilih Awannya Klik kanan Pilih power clip Insert Klik disini Kotaknya Dia masuk Oh maaf Sebelumnya Di shadow dulu Kita block semua Awannya Jangan kena kotaknya Awannya saja Nah begini Oke Kita hilangin dulu Garisnya Nah Klik kanan Pada tanda silang Pilih Drop shadow Baru pilih Smell glow Kita kasih efek Nah gini Warna Hitam Baru kita Pilih Satu satu Klik kanan Power clip Masukkan disini Juga sama Klik kanan Power clip Masukkan disini Nah ini Juga klik kanan Power clip Masukkan di kotak ini Disama Ini saya biasa Dari sedikit disini Nah Klik kanan Power clip Masukkan disini Disini Ini juga Klik kanan Power clip Masukkan disini Ini juga Sama Klik kanan Power clip Masukkan disini Jadi deh Seperti ini Kita buat Ini Gunung-gunungnya Seperti ini Buat gunungnya Dari segi tiga Kita pilih Poligon Wah Tiga sudut Disini ya Sudut Saya buat Yang besar Dulu deh Nah Gini Apa Kita lewatkan Terus ini Saya copy Lagi Begini Saya copy Lagi Disini Gunungnya Terus Ini Saya kecilkan Saja Ini Ada lagi Gunung Disini Kecil Nah Gitu Disini Lagi Ada Gunung Nah Gitu Warnanya Kita Pilih Beda-beda Misalnya Ini Warnanya Warnanya Kita samakan Saja Ini Saya buat Lagi kecil Disini Gunungnya Saya pilih Warnanya Ini Gitu Ya Terus Ini Saya lagi Ada Disini Buat Lagi Kecil Gini Nah Gini Warna Sama Ini Warnanya Ini Gitu Ini Warnanya Ini Warnanya Ini Misalnya Nah Begini Nah Ini Saya pindah Ke paling Atas Ini Satu Ini Ini Klik Kanan Order Untuk Prone Nah Begini Misalkan Ini Paling Atas Kanan Order To Prone Ini Atas Kalau To Back Ini Pindah Ke Bawah Nah Saya pilih To Back Pilih Order To Prone Nah Bagaimana Bagaimana Ngasih Efek Begini Ini Ada Tumpahan Apa Namanya Warpaya Saya Zoom Aja Disini Saya Zoom Saya Pilih Buatnya Pakai Ini Pakai Bezer Bezer Buatnya Begini Simple Disini 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 Gini Aja Tentu lagi Disini Ketemukannya Disini Baru Ketemukan Disini Ketemukan Disini Begitu Sih Kasih Warna Putih Simple Bukan Kalau Nggak Mau Record Ini Copy Nah Tentu Tentu Sini Tempelkan Disini Bisa Dikecilkan Gini Tempelkan Disini Nah Gitu Tapi Kalau Mau Modelnya Lain Dibalik Aja Kita Klik Disini Dibalik Begini Tempelkan Disini Nah Gitu Kalau Mau Model Lain Dibuat Bisa Dari Sini 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 Langsung Kesini Tidak Boleh Tiga Saja Langgit Paswana Putih Tinggal Dikopi Nah Ketan Tentukan Disini Nah Ini Ketan Tentukan Tentukan Disini Nah Gitu Bisa Ketan Kanan Tentukan Disini Tentukan Tentukan Dikecilin Nah Begini Lalu Dibuat Semua Hapus Garis Nya Cara Hapus Garis Ketan Tentukan Tanda Silah Begitu Hasil Kalau Misalkan Nah Ini Saya Geser Sini Saja Begini Kita Yang Ini Saya Group Saya Kasih Efek Shadow Sini Saya Kasih Efek Shadow Shadow Dock Shadow Pilih Sama Smile Glow Ada Bayangan Disini Kasih Warnanya Agak Gini Kalau Hitam Banget Nah Begini Saya Masukin Ini Segitiga Ini Kedalam Sini Kek Kanan Power Clip Masuk Kedalam Sini Nah Ada Efek Disini Nah Begitu Ya Berikutnya Yang Ini Kita Group Dulu Kotak Yang Kita Group Begini Baru Kita Group Pilih Toolbar Ini Atau Ctrl G Pada Keyboard Di Group Begini Apa Kenapa Ini Tidak Tergroup Oh Maaf Ctrl Z Dulu Yang Dikup Ini Dulu Gunung D Group Baru Kotak Kotak Ini Segini Baru D Group Lagi Nah Selanjutnya Untuk Menghilangkan Efek Shadownya Ini Kalau Pada Contoh Ini Kan Tidak Ada Shadownya Dipindah Sini Sama Di Bawah Sini Berarti Kita Buat Kotak Di Dalam Sini Kotak Oke Masukkanlah Yang tadi Baru Kita Group Kedalam Kotak Ini Caranya Di Kanan Power Clip Clip Di Kotak Yang Baru Kita Buat Taram Sudah Tidak Ada Kan Shadownya Di Pinggir Dan Di Bawah Sini Nah Baru Kita Masukkan Gunung Ini Sedikit Gunung Sini Naikkan Dikit Baru Kita Masukkan Kedalam Ini Juga Sama Masukkan Juga Nah Di Kanan Power Clip Kita Di Kotak Sini Masukkan Gunung Seperti Itu Nah Berikutnya Kita Masukkan Objek Ini Oh Maaf Sebelum Kita Masukkan Objek Orang Ini Kita Buat Dulu Efek Seperti Ini Ada Pasawat Oke Kita Buat Dulu Garis Garis Gini Nah Gitu Ya Buat Garis Saya Pakai Prehand Terus Pakai Prehand Saya Zoom Begini Klik Disini Perhihannya Besar Kesini Belak Begini Bawa Kesini Nah Gitu Kalau Bisa Kita Ulangin Dari Sini Sini Nah Gitu Nah Begitulah Pokoknya Ini Pakai Ini Cara Membuat Putus Klik Outline Pilih Pilih Paling Atas Tentukan Dulu Warnanya Putih Tebal 4 Point Style Putus Putus Baru Di Oke Jadi Seperti Ini Nah Berikutnya Pesawat 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 Segitiga Segitiga Begini Cara Pesawat Oke Saya Pesawat Contoh Ambil Contoh Ini Aja Pakainya Ini Prehand Mohon Maaf Pake Bizarre Buat Bizarre Caranya Trik Disini Trik Disini Trik Disini Trik Disini Jadi Satu Object Baru Trik Disini Kita Buat Object Lagi Yang Baru Kesini Kesini Dua Object Kita Disini 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 Tiga Object Seterutnya Kita Buat Object Baru Lagi Disini 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 Kesini Kesini Nah Baru Saya Bizarre Object Object Nya Saya Blok Semua Begini Saya Ambil Sini Oh Maaf Saya Copy Klik Kanan Nah Ini Saya Ambil Kesini Object Tadi Itu Ada Warna Putih Tadi Nabi I Nabi Nah Ini Saya Buang Ini Saya Kembalikan Kita Buat Garis Garis aja nah gini aslinya saya tahu di sini kita kasih warna ini kasih warna putih yang bawah sini agak abu-abu begini saya zoom yang ini agak coklat atau agak hitam jadi seperti itu cara membuatnya saya block semua saya group kalau terlalu besar dikecilin pesawatnya nah di sini nah berikutnya kita berikutnya kita ambil objek orangnya kebetulan untuk orangnya sudah saya hilangin file import nambil objek orangnya di sini ini saya saya balik arahnya oke ini oke ini mirror horisontal seperti ini saya buka nah di sini kalau kurang besar lebih besar oke seperti ini saya zoom di sini oke kita akan mengeceleksi orangnya ini menjadi sebuah objek atau set disini saya tidak menjelaskan bagaimana cara menghilangkan background ini ya gambar orangnya ini kan gambar asli ini kan ada backgroundnya kalau anda ingin belajar bagaimana cara menghilangkan background ini anda silahkan lihat di video tutorial saya sebelumnya sebelumnya bagaimana cara menghilangkan background dan mengganti warna background dengan menggunakan Corel silahkan anda lihat oke lanjut aja otomatis kita saya zoom lagi begini buat seleksinya saya menggunakan pen nah ini pen oke saya zoom di sini saya tuk di sini saya tuk di sini saya tarik begini kita oke untuk memutus ini biar bengkoknya sesuai dengan kita inginkan tekan ALT baru klik di sini dia putus nah untuk menggeser ke atas ke bawah dia bisa dilihat atasnya tekan ALT baru scroll pada keyboard eh memang pada mouse ALT baru scroll ALT baru scroll biasanya bisa tuk di sini begini oke terus lagi ALT ALT tahan bisa tuk di atas ke atas begini oke kesini lagi ALT lagi ALT klik kalau ALT tidak ditekan di scroll dia ngezoom ya ALT scroll dia ke atas ini kalau kesini lagi kita pergi ke atas ini ALT klik gitu ya ALT klik gitu ya saya zoom di sini eh saya buat lagi terus begini baru ke sini ALT klik scroll ke atas oke saya zoom begini ALT klik di sini baru saya zoom saya buat lagi terus begini baru ke sini baru ke sini ALT klik di sini oke scroll jadi lebih begini ALT scroll ke sini lagi jengkokin begini ALT scroll langsung ke sini saya jengkokinnya langsung ke sini kalau menggeser kita objeknya gambar objeknya ke kanan ke kiri tekan nya control ya baru di scroll lagi saya langsung ke sini saja jadi kita langsung ke sini oke jadi kita langsung ke sini ini ALT klik begitu ya ALT scroll ke bawah ini lagi baru begini lagi baru ke sini lagi baru ke sini lagi scroll ALT tekan ALT baru ke bawah sini 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 oke ALT scroll ke bawah sini lalu ke sini lalu ke sini lalu ke sini lalu ke sini gitu ya ALT scroll ke bawah karena kita membengkokkan ke kanan berarti kita turun di sini ALT klik nanti oke kita buat begini ALT klik ctrl scroll untuk menggeser objeknya ALT scroll untuk menggeser ke bawah ini saya atas di sini nah begini ALT scroll langsung ke sini biasanya ALT klik dulu ALT scroll klik ke bawah ke bawah zoom yang dikurangin saya atas di bawah ke bawah ini baru ke sini ALT klik sampai jumpa di sini saya zoom di sini ini kan itu lt scroll begini lt klik saya zoom lt scroll saya zoom dikit ini 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 lt scroll ini lt ditarik aja begini lt scroll dikatikan lt klik bisa begini klik lt boleh diklik saya zoom dikit disini oh mau nawa sampai disini aja nih saya zoom ketemukan disini oke ini saya normalkan saya ujung disini oke seperti ini berikutnya kita akan besarkan seleksi ini oke kita akan besarkan cara membesarkannya menggunakan ini contour kalau menggunakan tekan zip baru digeser begini itu membesarkannya tidak proportional ada bagian yang ini yang tidak tidak ke kiri ini tidak ke kanan jadi solusinya kita menggunakan saya kembalikan ctrl z ini contour nah ini saya pilih contour saya biasanya tahan biasanya keluar begini nah ini baru dilepas jumlah contournya bisa diatur disini ini ada empat garis disini dan jarak antara garisnya bisa diatur disini jadi anda main disini aja nanti kalau misalkan ininya kurang lebar jarak antara garis atau contournya klik disini jadi mainnya disini aja oke ini saya kembali ke contournya saya klik kanan break atau ctrl k oke nanti ketik tool saya pilih lagi garisnya baru saya ungroup atau klik toolbar ini saya zoom disini baru kita hapus masing-masingnya ini garisnya kita hapus kita hapus kita hapus kita hapus kita hapus jadi ada empat garis tadi oke nah garis yang ini garis yang ini kita kasih efek putus-putus seperti ini pilihnya disini outline pen outline pen pilihnya warnanya putih 4 lebarnya ketebalan garisnya maksudnya style nya pilihnya yang terus putus ini udah kita oke nah inilah hasilnya seperti itu tinggal gambar ini kita kita masukkan ke dalam kotak ini klik kanan power clip klik disini oh maaf di kotak sini nah gambarnya sudah masuk tinggal yang ini yang ini kan ke bawah sini kita masukkan juga nah klik kanan power clip masukkan juga kotaknya teram jadi deh ini hasilnya nah itulah bagaimana cara membuat efek foto kekinian udah dipahami bukan semoga tutorial ini bermanfaat untuk anda dan jika tutorial ini bermanfaat untuk anda jangan lupa klik tombol like atau suka dan jika ada pertanyaan silahkan anda tanyakan di kolom komen dan jika anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya sukses selalu untuk anda selamat menikmati